Intro Konon, Istana Kerajaan Alam Jin Polomas terbuat dari bahan emas murni rajanya bernama Raden Werdinata yang disebut-sebut sebagai sosok jin muslim yang sangat taat beribadah tapi mengapa kerajaan jin Polomas juga sering disambangi orang yang ingin berburu pesukihan seandainya sebagian dinding istana Polomas itu runtuh atau masuk ke muara Cimanuk miscaya bakal muncul areal pendulangan emas terbesar di seluruh jagad dengan runtuhnya dinding istana itu maka seisi muara bakal mengandung emas melebihi kandungan lumpur emas di sungai Barito, Kalimantan bahkan konon akan lebih besar dari hasil penambangan di Papua sayangnya dinding istana yang terbuat dari emas itu sangat kokoh dan istana itu pun adanya hanya di alam gaib Polomas di alam manusia Polomas hanya berupa rawa-rawa yang bersisian dengan muara laut Jawa persisnya berada di kampung Polomas Desa Centigi Sawah Kecamatan Centigi Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menurut rawangan gaib di atas rawa-rawa seluas puluhan hektare itu berdiri komplek istana yang terbuat dari Mas Murni sampai saat ini kerajaan dengan keraton sangat megah itu dipimpin oleh sesosok raja jin sangat sakti bergelar Raden Wardinata dengan maha patihnya yang juga cukup tersohor yakni maha patih jungkara sang raja juga dibantu panglima perang bergelar panglima kalas renggi diceritakan oleh jurukunci kampung Polomas yang akrab di Sapa Wacartim dibandingkan raja-raja lain yang menguasai alam gaib raja pulomas tergolong paling tinggi ilmu kadikdayaannya alam gaib terbagi dua wilayah yakni wilayah atas bumi dan di bawah laut alam gaib bawah laut dikuasai Nyiratu Rorokidul untuk wilayah pantai selatan sedangkan pantai utara dikuasai oleh Nyiratu Nawangbulan kesaktian Raden Wardinata sempat tercatat dalam sejarah berdirinya daerah Kabupaten Indramayu ungkap Wacartim dikisahkan semasa Indramayu masih belum punya nama serta masih berupa hutan belantara sehingga seorang kesatria yang sedang mengemban tugas besar kesatria itu berasal dari Desa Banyurib Kecamatan Banyurib Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah bergelar Raden Wiralodra kesatria berdarah biru dari kerajaan Majapahit itu mengemban tugas membuka hutan belantara di lembah sungai Cimanuk untuk menjalankan tugas dari leluhurnya dia ditemani seorang punakawan atau pembantu yang sangat setia serta sakti bernama Gitinggil selama tiga tahun lebih keduanya berjalan kaki dari Purworejo, Jawa Tengah dengan tujuan hutan belantara lembah sungai Cimanuk tetapi karena ketidaktahuan mereka kebebelasan sampai ke hutan lembah sungai Citarum Kabupaten Karawang berdasarkan keterangan Kisidum seorang manusia kuno sangat sakti dari kerajaan Pajajaran Raden Wiralodra dan punakawanya menyadari kalau perjalanannya itu kebebelasan melalui perjuangan keras serta mengikuti binatang peliharaan pemberian Kisidum yang berupa seekor kijang kensana akhirnya sampai juga mereka ke hutan di lembah sungai Cimanuk tiga bulan membapat hutan di lembah sungai halangan pun datang ternyata di hulu sungai Cimanuk ada kerajaan Jin yang membawahi raja-raja kecil di alam gaib sepanjang aliran sungai sejak Kabupaten Sumedang hingga ke muara Laut Jawa Pantai Utara Indramayo Maharaja Jin di hulu sungai itu bernama Budi Paksa yang didampingi seorang mahapati bernama Bujarawis Maharaja Budi Paksa ini membawahi raja-raja kecil diantaranya kerajaan Tunjungbong yang dipimpin Galacungkring kerajaan Pulau Mas yang dipimpin Raden Wardinata dan kerajaan-kerajaan Jin lainnya sampai tercatat sebanyak 12 kerajaan kehadiran Raden Wiralodra di hutan lembah sungai Cimanuk membuat gerah bahkan menciptakan teror menakutkan di galangan bangsa Jin dan makhluk halus lainnya yang menetap di lembah sungai itu atas laporan Telik Sandi mahapati Bujarawis mengadukannya ke Maharaja Budi Paksa mendengar pengaduan dari mahapatinya Maharaja Budi Paksa marah besar tanpa buang waktu Maharaja Budi Paksa didampingi Mahapati Bujarawis menyatroni Raden Wiralodra yang sedang membawah hutan dengan didampingi Kitinggil di awali perdebatan terjadilah pertarungan secara ksatria di lembah sungai Cimanuk Maharaja Budi Paksa berhadapan dengan Raden Wiralodra sementara Mahapati Bujarawis berhadapan dengan Kitinggil konon pertarungan dua makhluk berbeda alam itu berlangsung selama dua bulan karuan hal ini membuat penduduk gaib di tempat itu bubar ketakutan berkat kesakian Raden Wiralodra Maharaja Budi Paksa berhasil dilumpuhkan dan dikurung di dasar muara sungai Cimanuk dikisahkan sebelum dilumpuhkan Maharaja Budi Paksa memerintahkan Mahapati Bujarawis supaya meminta bantuan para raja kecil taklukannya namun 10 raja taklukan Maharaja Budi Paksa beserta Mahapatinya dengan gampang dilumpuhkan oleh Raden Wiralodra dan Kitinggil hanya Raden Wiralodra yang masih bertahan dia bertarung melawan Raden Wiralodra sementara Mahapati Jongkara maupun Panglima Kalasrenggi kabur dihajar ilmu Pamungkas Kitinggil karena punya kesakian seimbang pertarungan antara Raden Wiralodra dengan Raden Wiralodra memakan waktu 11 bulan senjata andalan Raden Wiralodra berupa Cakra Baswara yang telah melumpuhkan Maharaja yang telah melumpuhkan Maharaja Budi Paksa ternyata mampu diatasi Raden Wardinata dengan menggunakan pusaka berupa tameng yang berwarna Kopiah Waring pusaka turun-temurun Kerajaan Pulomas sebelum ada korban yang jatuh muncul Kalat Congkring penguasa gaib Kerajaan Tunjungbong Kalat Congkring menyarankan pada Raden Wardinata supaya menghentikan pertarungan dan sebaiknya menjalin persaudaraan dengan Raden Wiralodra selain dengan Dali Maharaja Budi Paksa sudah dikurung di dasar Muara Cimanuk alasan yang paling utama adalah karena ketakutan bila mana leluhur Raden Wiralodra tersinggung jika manusia-manusia kuno Majapahit setingkat kisidu murka niscaya kerajaan alam gaib di sepanjang lembah sungai Cimanuk dibuat musnah untuk selama-lamanya atas sarankala Cungkring Raden Wardinata meminta lawannya agar menyudahi pertarungan dan mengajak mengikat tali persaudaraan hingga ke anak cucu sebagai pengikat persaudaraan Raden Wardinata menyerahkan putri kesayangannya bergelar putri Inten untuk diberistri Raden Wiralodra setelah perdamaian itu dengan dibantu para prajurit dan penduduk Pulau Mas tugas mendirikan kerajaan di lembah sungai Cimanuk lebih cepat selesai dan Raden Wiralodra tercatat menjadi pemimpin pertama kerajaan di lembah sungai tersebut yang hingga kini bernama Kabupaten Indramayu karena bangsa Jin diberi umur panjang meski Raden Wiralodra telah wafat dan digantikan keturunannya bahkan sampai sekarang ini tetapi Raden Wardinata masih kokoh memimpin kerajaan Pulau Mas didampingi Mahapati Jongkara sedangkan Panglima Kalasrenggi setelah kabur dari hadapan Kitinggil kini menjadi pemimpin atau Raja Kecil di Rawabuang kini menjadi pemimpin atau Raja Kecil di Rawabuang masuk desa Jatisura kecamatan Risi Kabupaten Indramayu seiring perubahan zaman ikatan persaudaraan antara penduduk gaib Kerajaan Pulau Mas dengan penduduk Kabupaten Indramayu mulai menyimpang dari makna persaudaraan yang sejati penduduk Kerajaan Pulau Mas siap membantu berbagai problem terkait soal ekonomi yang dialami manusia penduduk Kabupaten Indramayu dengan kompensasi manusia bersangkutan sesuai dengan perjanjian menjadi budak di alam gaib Pulau Mas hingga hari kiamat seiring banyaknya penduduk bangsa manusia yang terjerumus ke dalam perjanjian jiwa lambat laun Pulau Mas dikenal sebagai tempat pesudian keberadaan Pulau Mas sebagai tempat pesudian belakangan gaunnya sudah meluas sehingga orang yang mengadakan laku ritual pesudian di Pulau Mas bukan sebatas warga Indramayu melainkan datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa bahkan hingga ke Sumatera Wak Chartim selaku juru kunci memang bukan orang yang dibekali wawasan kehumasan sehingga dia tidak sekalipun menyediakan buku tamu di kediamannya tapi dari pengakuan para tamu yang minta dibantu melakukan ritual pesudian mereka banyak yang datang dari luar Kabupaten Indramayu bahkan dari luar Pulau Jawa rumah juru kunci pesudian Pulau Mas yang sangat tersor itu sulit diterima akal sehat awalnya paranormal indonesia.com membayangkan rumah Wak Chartim semegah vila di Kunung Kuci namun ternyata hanya berupa gubuk berdinding bilik anyaman bambu beratap walit yang terbuat dari daun bambu di dalamnya hanya terdapat ruang tamu, kamar tidur dan dapur merangkap kamar mandi umur Wak Chartim mungkin di atas 60 tahun dia hanya seorang diri menempati pohon gubuk yang berada di bawah rindangnya pohon asam Jawa itu di sekelilingnya di bagari hutan mangeruk jarak dengan pemukiman penduduk desa Sentiki Sawah sekitar 5 km yang hanya berhubungan jalan setapak tanpa koral jika siang hari untuk sampai di rumah Juru Kunci bisa memanfaatkan jasa ojek dengan ongkos 5.000 rupiah jika ada keinginan untuk refreshing disarankan jalan kaki sambil menyusuri tepian pantai meskipun disana sini sudah tercipta bibir pantai curam akibat abrasi namun tetap masih menyisakan panorama khas pantai yang indah untuk dinikmati tapi jika lepas maghrib jangankan dibayar 2 kali lipat dibayar 100 ribu pun tidak bakalan ada tukang ojek yang bersedia mengantar ke rumah wacartim paling disarankan menginap di rumah penduduk untuk berangkat keesokan paginya memang tidak sulit mendapatkan penginapan di tempat itu nyaris setiap rumah penduduk di desa itu dengan senang hati disinggahi dengan membayar sewa inap sebesar 50.000 rupiah semalam dengan sewa sebesar itu malamnya mendapatkan jamuan kopi hangat berikut cemilan khas kampung dan keesokan paginya disusai mandi mendapatkan segelas kopi disusul sarapan berupa longsong sehingga jika ditotal sewa 50.000 rupiah benar-benar murah meriah namun ternyata tidak gampang mengadakan ritual pesukihan di pulau mas selama seharian wacartim tak bosan-bosanya menasehati tamunya supaya mengurungkan rencananya yang jelas-jelas menyimpang dari syariat agama itu jika seharian dinasehati tetap ngotot maka malamnya baru bisa dikelar ritual gaib dipandu langsung wacartim ada juga bocoran dari wacartim khusus bagi orang yang lahir hari jumat jangan coba-coba mengadakan ritual karena dijamin ditolak penduduk gaib pulau mas tidak aneh ketika menyebutkan nama paranormal indonesia.com yang memang lahir hari jumat karena berawal sekuka tada tanpa banyak dali langsung ditolak tapi karena maksud singgah di tempat itu bukan untuk ritual pesugihan melainkan dalam rangka menghimpun bahan tulisan dengan agak berat hati wacartim mengizinkan paranormalindonesia.com untuk bermalam di rumah tubuh miliknya malamnya sejak lepas isya wacartim langsung mengajak paranormalindonesia.com bincang-bincang di ruang tamu di ruangan ini hanya tersedia tikar pandan dan bantal kapok randu tak ada perangkat mebler akibatnya mesti duduk bersilah di lantai tanah yang dilapisi tikar ada yang aneh meski rumah berada di sekitar rawa dengan dinding bilik dari anyaman bambu namun di ruang tamu ini tidak terdengar dengungan nyamuk walau satu ekor pun dalam perbincangan wacartim lebih mendominasi banyak sekali yang diceritakan mulai soal tamu-tamu yang seluruhnya dari kalangan orang-orang yang gagal mulai soal tamu-tamu yang seluruhnya dari kalangan orang-orang gagal dan putus asa hingga petikan sejarah kerajaan Gai Polomas seperti yang sudah seperti yang sudah dipaparkan di muka karena umurnya mendekati seribu tahun Gusti Raden Werdinata kini lebih banyak berada di ruang holwat daripada mengurus pemerintahan beliau lebih banyak berdikir kepada Allah daripada urusan dunia kata wacartim mendengar penuturan kali ini paranormalindonesia.com dibuat heran keheranan di benak paranormalindonesia.com rupanya bisa terbaca wacartim langsung menjelaskan semasa masih di bawah pengaruh Maharaja Budi Paksa Raden Werdinata tidak memiliki agama apapun kecuali ada teluhur tapi sejak resmi mengikat persaudaraan dengan Raden Wiralodra dia menyatakan diri masuk ajaran agama Islam sebagai raja muslim yang taat Raden Werdinata tidak pernah dan tidak akan menyesatkan manusia apalagi dari keturunan Raden Wiralodra lalu siapa yang mengadakan ikatan perjanjian pesukian dengan bangsa manusia sama halnya bangsa manusia bangsa jin di pulau mas pun ada yang menganut Islam dan agama lainnya juga ada yang melestarikan adat leluhur ada penduduk yang berbudiluhur ada juga yang berperangai jahat nah penduduk pulau mas yang berperangai jahat inilah yang selama ini menangani proses perjanjian pesukian dengan manusia uraewak cartim logikanya mustahil seorang raja mau melayani urusan manusia dari galangan rakyat biasa selain tidak pernah menyesatkan Raden Werdinata juga konsisten dengan ikatan persaudaraan dengan Raden Wiralodra meski saudaranya itu sudah wafat sejak ratusan tahun silam buktinya dalam tikirnya suatu malam Raden Werdinata Raden Werdinata mendapat petunjuk bahwa daerah Indramayu bakal diterjang ombak pemusnah atau tsunami tanpa banyak pertimbangan dia menyudahi tikirnya lalu mendatangi penguasa pantai utara di hadapan Nyeratu Nawang Mulan Raden Werdinata meminta supaya ombak pemusnah itu jangan sampai menerjang penduduk Indramayu jika ombak pemusnah itu sampai menerjang dia sepakat untuk bertarung meskipun sadar ilmu Nyeratu Nawang Mulan jauh lebih tinggi demi ikatan persaudaraan dengan Raden Werdinata dia mempertaruhkan nyawanya mati di tangan Nyeratu Nawang Mulan untungnya Nyeratu Nawang Mulan bersedia memenuhi permintaannya sehingga ombak pemusnah itu kurung menerjang Indramayu dan berputar menerjang daerah Pangandaran Kabupaten Ciamis ungkap Waksartim menutup kisahnya menjelang tengah malam Waksartim pamit untuk mengadakan ritual pribadi di kamar tidurnya sementara paranormal Indonesia.com disuruh tetap di ruang tamu dengan ditemani Bantal Kumal seiring merembasnya bau bu Hurjin dari sela-sela dinding beli kamar tidur alam mimpi pun tersingkap dan paranormal Indonesia.com tidur di ruang tamu yang lumayan sempit itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati